Hai Hai kembali lagi di Kings World kali ini kita akan membahas tentang pemain sepakbola yaitu Luka Modrik Luka Modrik lahir pada 9 September 1985 Luka adalah pemain sepakbola profesional Kroasia yang bermain sebagai gelandang untuk klub La Liga Real Madrid dan menjadi captain tim nasional Kroasia dia bermain terutama sebagai gelandang tengah tetapi juga bisa bermain sebagai gelandang serang atau sebagai gelandang bertahan dia secara luas dianggap sebagai salah satu gelandang terhebat sepanjang masa dan sebagai pesepak bola Kroasia terhebat yang pernah ada lahir di Zadar masa kecil Modrik bertepatan dengan perang kemerdekaan Kroasia yang menggusur keluarganya pada tahun 2002 dia ditandatangani oleh Dinamo Zagreb pada usia 16 tahun setelah menunjukkan janji dengan tim muda klub kampung halamannya NK Zadar dia melanjutkan perkembangannya di Zagreb sebelum dipinjamkan ke Zingti Mozart dan Inter Zafresik dia melakukan debutnya untuk Dinamo pada tahun 2005 dan memenangkan tiga gelar Liga berturut-turut dan piala domestik dan dinobatkan sebagai Urfa Adsenio Player of the Year pada tahun 2007 pada tahun 2008 dia dipindah ke klub Liga Premier Tottenham Hotsport dengan biaya transfer rekor klub sebesar 16,5 juta euro dimana ia memimpin Spurs ke penampilan pertama mereka di Liga Champion UFA dalam hampir 50 tahun mencapai perempat final turnamen 2010-2011 Pada musim bandas 2012 Modric bergabung dengan Real Madrid dengan biaya transfer 30 juta euro di sana ia menjadi kontributor utama dan membantu tim memenangkan Ladesima dan terpilih untuk Liga Champions 2013-2014 sekuat musim ini setelah Zidane mengambil Ali Madrid Modric Ritis terhadap tiga gelar Liga Champions berturut-turut dari 2015 sampai 2016 hingga 2017 dan 2018 setiap peli terpilih ke dalam sport musim ini dia telah menggunakan 23 trofi utama di Real Madrid termasuk lima gelar Liga Champion UFA, tiga gelar La Liga, dua gelar Copa del Rey, empat gelar Supercopa The Espana, empat gelar Piala Super UFA, dan lima gelar Piala Dunia Club FIFA. Ia memenangkan penghargaan La Liga untuk belandang terbaik pada tahun 2016 untuk kedua kalinya dan penghargaan sepak bola klub UFA untuk belandang terbaik pada tahun 2017 dan 2018 Pada tahun 2005, ia menjadi pemain Kroasia pertama yang masuk dalam FIFA FIFA Pro World XI dimana ia secara teratur dimasukkan hingga 2019 dan kemudian pada 2022 serta dalam tim terbaik UFA antara 2016 dan 2018 Pada 2018, Madrid menjadi pemain Kroasia pertama yang memenangkan penghargaan pemain terbaik pria UFA tahun ini Dan dengan memenangkan pemain pria terbaik FIFA dan Ballon Dior Ia menjadi pemain pertama selain Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo yang mengklaim penghargaan tersebut dalam lebih dari satu dekade pada 2019 Ia dianugerahi penghargaan kaki emas untuk hasil karir dan kepribadian Modric melakukan debut internasionalnya untuk Kroasia melawan Argentina pada Maret 2006 dan menjetak gol internasional pertamanya dalam pertandingan persahabatan melawan Italia Modric telah melabuhkan generasi emas kedua Kroasia Berpartisipasi dalam setiap turnamen besar yang telah dikualifikasikan Kroasia termasuk UFA Euro 2008, 2012, 2016, dan 2020 serta Piala Dunia FIFA 2006, 2014, 2018, dan 2022 Di Euro 2008, dia terpilih untuk tim turnamen menjadi orang Kroasia kedua yang pernah meraih kehormatan ini Menyusul eliminasi penyisian grup dalam dua Piala Dunia pertamanya Modric memimpin Kroasia ke final Piala Dunia 2018 Memenakan bola emas dalam prosesnya Di turnamen berikutnya, ia memimpin tim untuk finish ketiga Memenakan bola perunggu dalam prosesnya Pada Maret 2021, ia menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di negara itu dalam sejarah Selain itu, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Kroasia dengan rekor 11 kali antara 2007 dan 2022 Pada tahun 2003 sampai 2008 Modric berada di tim Dinamo Zagreb dengan permainan 94 kali dan gol 26 Pada 2003 sampai 2004 berada di tim Sringky Mostar sebagai pinjaman dengan permainan 25 kali dan gol 8 Pada 2004 sampai 2005 berada di Inter Zafersic sebagai pinjaman dengan permainan 18 kali dan gol 4 Pada 2008 sampai 2012 berada di tim Tottenham Hotspur dengan permainan 127 kali dan gol 13 Pada 2012 berada di tim Real Madrid dengan permainan 327 kali dan gol 26 Nah itu dia tentang Luka Modric Ayo siapa yang mau jadi seperti Luka Modric Jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ya Bye Bye